Real Madrid resmi datangkan bintang PSG. Lepraksasa La Liga Real Madrid dikonfirmasi segera datangkan bintang PSG di musim panas. Real Madrid dikabarkan sudah mencapai kesepakatan kontrak dengan bintang PSG. Kylian Mbappe Mbappe sebelumnya sudah dipastikan tak akan bertahan lebih lama di PSG dan sang mega bintang sudah menyatakan bakal cabut pada musim panas 2024 nanti. Kontraknya memang akan berakhir pada Juni tahun 2024 nanti. Namun Mbappe tak bisa pergi begitu saja. Ia masih harus mendiskusikan cara kepergiannya dari Park des Princes dengan PSG dan pasalnya Les Parisiennes tak mau merugi dalam hal finansial. Real Madrid disebut sebagai kandidat terkuat klub yang akan menampung servis Kylian Mbappe dan mereka memang sudah mengejarnya sejak lama. Madrid lantas dilaporkan sudah menghubungi pihak Mbappe pada Januari kemarin untuk memastikan kontraknya di PSG. Mereka menanyakan apakah sang superstar masih berminat merapat ke Santiago Bernabu. Mbappe lalu disebut menyatakan dirinya masih berniat main di Madrid dan situ. Manajemen El Real memulai proses negosiasi kontrak dengan Mbappe plus ibu dan agennya. Kabarnya Madrid menawarinya kontrak berdurasi 5 tahun. Namun gajinya bakal lebih kecil daripada yang ia terima di PSG. Kini ada perkembangan terbaru soal nego kontrak Kylian Mbappe dan Real Madrid dikonfirmasi sudah mencapai kepakatan. Laporan dari Marca mengklaim bahwa Madrid baru akan secara resmi mengumumkan perekrutan Mbappe pada musim panas nanti. Mbappe sendiri memang akan menerima upah yang lebih kecil di Madrid ketimbang yang ia terima di PSG. Namun Mbappe masih tetap akan jadi pemain dengan bayaran tertinggi di squad El Real dan di Spanyol. Mbappe disebut akan menerima bayaran sekitar 15-20 juta euro per tahun Namun belum termasuk bonus berkompromi terkait image right sang penyerang. PSG mulai incar bintang Man United, klub raksasa Liga Perancis. Paris Saint-Germain dikabarkan ingin datangkan bintang Man United. Rumor ketertarikan PSG terhadap Marcus Rasseford nampaknya bukan sekedar pepesan kosong belaka. Klub Tajir Perancis Paris Saint-Germain dikabarkan mulai melakukan pendekatan dengan Rasseford untuk melancarkan kepindahannya ke Park des Princes. PSG memang lagi getol berburu penyerang baru karena mereka harus mempersiapkan kepergian Kylian Mbappe dari PSG di musim panas nanti. PSG dikabarkan sudah memetakan beberapa opsi pengganti Mbappe, yang salah satunya adalah Marcus Rasseford. The Times melaporkan bahwa PSG benar-benar serius merekrut Rasseford dan mereka mulai bergerak untuk mendapatkan sang pemain. Menurut laporan tersebut, PSG tertarik merekrutnya karena sang penyerang memiliki gaya permainan yang mirip dengan Mbappe. PSG ingin merekrut penyerang yang tidak hanya bisa bermain di sayap kiri tetapi juga bisa diturunkan di pos penyerang tengah. Kebetulan Rasseford memiliki karakteristik tersebut, dan selain itu Rasseford juga sudah teruji di sepak bola level tertinggi. Jadi bagi PSG, Rasseford adalah pengganti yang ideal bagi Mbappe di musim panas mendatang. Menurut laporan yang sama, PSG diam-diam mulai bergerak dan sudah mengontak agen sang penyerang untuk mengajak Rasseford agar pindah ke Paris di musim depan. Pembicaraan ini dilaporkan masih berada di tahap awal, namun PSG dikabarkan bakal mencoba meyakinkan Rasseford agar ia mau pindah ke Paris. Di sisi lain PSG juga bakal kesulitan untuk merekrut Rasseford karena Man United ogah melepaskan sang pemain. Chelsea incar striker milik Bayern Munich, klub raksasa Liga Inggris. Chelsea dikabarkan ingin datangkan striker Bayern Munich di musim panas. Chelsea dikonfirmasi terus mengawasi penyerang Bayern Munich, Harry Kane. Di tengah-tengah situasi yang sulit bagi sang juara bertahan Bundesliga. Setelah mencoba dan gagal selama bertahun-tahun untuk membawa Tottenham Hotspur meraih gelar pertama, Harry Kane mengakhiri kebersamaannya dengan The Lily Whites pada musim panas lalu untuk bergabung dengan tim asuhan Thomas Dussel. Pemain berusia 30 tahun itu tiba di Allianz Arena dengan jumlah gol terbanyak kedua dalam sejarah Premier League. Kane telah beradaptasi dengan mulus dengan kehidupan di Jerman dengan mencetak banyak gol di bulan-bulan pertamanya dengan kostum Bayern Munich. Kapten timnas Inggris ini telah mengoleksi 28 gol yang menakjubkan hanya dalam 29 laga untuk Bayern. Kane unggul 7 gol dari penantang terdekatnya, Seru Guirasi, dalam perebutan sepatu emas. Namun setelah tiba di Bavaria dengan tujuan untuk akhirnya mengangkat trofi tim utama, Bayern berisiko mengakhiri musim ini tanpa satupun penghargaan. Setelah kekalahan beruntun dari Bayern Leverkusen dan Bohum, Bayern saat ini tertinggal 8 poin dari Leverkusen di puncak klasemen Bundesliga. Gelar juara kini berada di luar jangkauan mereka, kecuali jika terdapat kemerosotan tajam dari Leverkusen. Menurut Football Insider, Chelsea telah menerima kabar bahwa Harry Kane tidak sepenuhnya puas dengan kehidupan di Jerman di tengah perjuangan Bayern musim ini, dan The Blues akan menyambutnya kembali ke Premier League dengan tangan terbuka. Terima kasih telah menonton!